Meski masih berstatus waspada, sejumlah kawasan wisata di Lereng Gunung Merapi kembali dibuka untuk umum. Memasuki masa istirahat, warga di sekitar Lereng Gunung Merapi diminta untuk tetap tingkatkan kewaspadaan. Berdasarkan hitungan BPPTKG, Gunung Merapi punya jarak antar-letusan berkisar antara 9 hingga 11 tahun. Yakni antara tahun 1872 hingga 1883 dan juga 1930 hingga 1940. Sementara jika dihitung dari erupsi Merapi terakhir di tahun 2010, kini fase istirahat sudah mencapai 8 tahun. Merunut pada erupsi tahun 2010, fase erupsi pertama ditandai dengan adanya penghancuran sumbatan lava, lalu adanya pertumbuhan kubah lava, dan longsornya tebing kawah serta luncuran awan panas. Dan kini erupsi freatik 11 Mei lalu telah membuka sumbatan lava dengan mendobrak sisa materi erupsi 2010 di permukaan tubuh Merapi. Jadi yang dimasukkan efektif ini karena lava ini tidak mengambung gas yang cukup besar, sehingga dia bisa mengalir ke atas, bisa menumpuk sebagai kubah lava, maupun dia bisa meleleh karena morfologi yang tidak memungkinkan untuk menampung lava ini. Kemudian juga ketika dia jatuh, secara tiba-tiba di mereng, maka dia bisa muncul awan panas. BPP TKG masih menyelidiki perjalanan magma dari dapur magma yang terletak 4 km dari permukaan. Kalau saya sampaikan bahwa yang namanya magma ini, karena masa jenisnya lebih rendah dari yang lain, dari batuan sekitarnya, maka dia memang cenderung untuk menuju ke atas. Untuk menuju ke atas. Ya posisinya di mana saat ini, itu kita sedang mencari kejalanan-kejalanan. Kita berharap Merapi nanti bisa melakukan pesannya ketika mau naik ke atas. Sementara mulai 31 Mei 2018, Balai Taman Nasional Gunung Merapi kembali membuka sejumlah obyek wisata di kawasan TNGM. Di antaranya adalah Teloko Muncar dan Teloko Nirmolo di Kaliurang, Sleman, Wisata Pangguk dan Pelunyon di Cangkringan, Sleman, Jurang Jero di Serumbung, Magelang, serta kawasan Deles di Kemalang, Klaten. Namun, untuk jalur pendakian Gunung Merapi melalui selo dan sapu angin hingga kini masih ditutup. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.